Nah, lebaran kan bentar lagi nih, kalian udah punya belum celana panjang yang bagus? Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gue ya pastinya Lol Calvin di segmen hari ini adalah jajan celana ini Dan khusus hari ini, episode kali ini, gue bakal bahas celana panjang nih Karena gue jamin nih, kalian pasti mulai dari sekarang udah mulai hunting-hunting nih ya Kalian udah cari-cari outfit buat nanti lebaran dari atasan sampai bawahan Nah, untuk episode kali ini, gue bakal bahas kalian celana panjang dulu nih ya Dan sebenernya brand ini tuh gue pernah bahas beberapa kali ya Dan produknya mereka tuh emang bagus dan banyak banget Asli, mau kalian cari yang celana kayak gimana, di mereka ada ya Dan yaudah lah, akhirnya gue kop lagi produknya mereka buat kita review rame-rame lagi Dan nih produknya udah ada sampai Oh iya, nama brandnya ini guys, Blue Button Oke, jadi Blue Button tuh brand asal kota Bandung yang kayaknya umurnya udah lumayan lama ya Dan udah salah satu brand besar juga Gue juga udah pernah review beberapa kali dan produknya tidak mengecewakan Makanya gue kop lagi nih ya Dan langsung aja kita unboxing nih ya Tapi sebelum kita lanjut ke video unboxingnya Buat kalian penonton baru, atau yang baru mampir, atau yang belum subscribe channel ini Boleh di klik tombol merahnya dulu dong Dan nyalain loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan nih tentang update-update Info-info brand lokal, referensi, rekomendasi, dari atasan sampai bawahan ya Kita langsung aja unboxing nih, Blue Button, let's go Nah, oke guys, langsung aja kita unboxing nih Giasnya paketnya dari Blue Button Yang pertama packagingnya mereka biasanya pake polymailer Yang di depannya ada tulisan Blue Button Terus ada produk lokal dan standar additional mode part kualitas At bluebutton.id Ini Instagramnya mereka Dan ya, polymailer pada umumnya ya Langsung aja kita buka ya Udah gue buka nih Kita buka aja langsung Nah, jadi gue tuh kop dua produknya mereka Langsung aja kita bahas dari yang warna hitam dulu ya Oke, yang warna hitam packagingnya kayak gini nih Di dalamnya pake plastik lagi Dan polos ya Langsung aja kita buka kali ya Oke, yang pertama kita dapet thank you card nih ya Terima kasih telah memilih brand kami sebagai aktivitas Berikut voucher spesial nih Kita dapet voucher juga Dan ini nih Form pengembalian barang Jadi kalau kalian salah size Atau dapet produknya yang ada defectnya Kalian bisa tukerin aja langsung nih ya Kalian bisa kirim lagi ke mereka Dan kalian tinggal kirim alamatnya kalian tuh Ya, jadi form pengembalian rapture ya Dan yaudah Langsung aja kita bahas sih produknya nih ya Ini yang gue bahas Yang pertama adalah Easy pantsnya mereka nih ya Namanya Easy pantsnya mereka Yang pertama ada label tagnya Kayak gini, ini keras ya Ada tulisan blue button Your favorite pants Made in Indonesia dong Pastinya ya Ada ini ya barcode-nya Dan harganya juga Dan kita liat ya Ini kita tipenya yang pake kancing ya Pake slating Tapi disininya pake karet juga Jadi Nyaman banget dipakainya pasti Soalnya kenapa gue bisa bilang pasti nyaman Karena biasanya kalo pake kancing kan Ininya tuh pake kain yang biasa gitu ya Jadi kalo terlalu ngetat Bukan terlalu ngetat Terlalu ngepas juga Lama-lama sakit Nah kalo ini pake karet Jadinya stretch enak ya Ada tali juga nih Biar di adjust ya Jadi kalo kalian merasa Kebegedean gitu Bisa ditaliin Ini bahannya mereka pake Water Repplen Woven ya Jadi ini kalo kalian keujanan dikit-dikit gitu Ini masih Water Repplen Tapi kalo udah kena hujannya gede Ya pasti tembus juga ya Tapi kalo hujannya kecil-kecil Masih aman Untuk bahannya ini stretch banget nih ya Bahannya stretch banget Jadi dipakainya pasti nyaman ya Kayak enak Dan kita liat Ada kantongnya ya Depannya ada kantong Bentar nih Kita liat ada kancingnya Di kancingnya ada embosan Tulisan blue button Ini nanti gue detail aja Kancingnya Dan slatingnya pun Mereka pake slating YKK Jadi dijamin Gak bakal gampang jebol Ini kita liat bagian belakangnya Nah ternyata Karetnya tuh sampe ke bagian belakang guys Jadi ini enak lah ya Dipakainya pasti nyaman Sudah kebayang Lalu ada ikat pinggang nih Buat ikat pinggang ya Tuh belakangnya gini Kancing Eh kancing Kantongnya ada dua ya Tuh kantongnya Tapi ini kantongnya gak ada kancing Ya sebenernya Perlu-perlu unggah sih ya Kadang bikin kagok Tapi kadang juga Perlu gitu Tapi yaudahlah Ini gak ada juga Masih oke ya Kita liat bagian Bawahnya Nih bagian bawahnya Ini namanya Kayak jogger pants gitu ya Tuh Bagian bawahnya ada karetnya lagi Jadi ini semi casual Sporty gitu ya Untuk style-stylenya nih Ini warnanya kayak gini Ada lagi gak nih Detail yang kita bisa bahas Dalamnya standar ya Dan pengerjaannya Ini jahitannya rapih banget Udah dijamin ya Karena gue udah bahas Blue button beberapa kali Untuk masalah pengerjaan Penjahitan Itu aman banget ya Dijamin rapih lah Oke kita bahasnya satu lagi ya Oke ini dia Yang satu lagi Warna hijau ya Ini sage kali warnanya Sama ya plastik juga Cuma yang ini plastiknya Rada tebel Kalo yang tadi tipis Kalo yang tebel gak tuh Sama atau beda ya Langsung aja kita unboxing nih ya guys Oke yang pertama Pasti sama dong ya Dapet thank you card Dan form pengembalian barang Kalo kalian salah size Atau dapet barang defect ya Aman nih Kita langsung aja Bahas si Produknya nih guys Untuk pertama Di bagian pinggangnya nih Ini kalo yang Nah kalo yang kayak gini tuh kan Tuh Yang gak ada karet Tapi mereka ditambahin Karet lagi tuh Jadinya kalo misalkan Kalian terlalu mepas Ini bakal ngenyot Apa yang ngenyot Bahasa Indonesia Jadinya gak akan sakit ya Ada kancing Dan kancingnya pun sama ya Ada tulisan blue buttonnya Kita buka aja langsung Kancingnya jadi double gitu ya Kebayang gak? Set Disini juga ada kancingnya lagi Kita buka lagi Set Untuk slatingnya Ini mereka pake Ini slatingnya YKK juga guys Jadi aman ya Kualitasnya bagus Build materialnya Lalu untuk ini Di bagian belakangnya Ada label Wover label Tulisan blue button Ini gue ambil size 32 ya Ini enak di dalemnya Kayak gini ya tuh Nah kalo yang hijau ini Ini bahannya Katun ya guys Katun stretch Ini stretch juga nih Liat nih ya Bentar-bentar Tuh Ini stretch juga ya Tapi gak se-stretch yang tadi Ya kalo yang tadi tuh Kalo gue bilang Ultra stretch lah ya Kalo ini stretch normal nih Ada kantong dua Bagian bawahnya gini ya Normal ya Ini ankle pants ya guys By the way Ini ankle pants nih Jadi kalian bisa liat kalo Ankle pantsnya dipakainya Emang di atas mata kaki Dan ini dia bagian belakangnya Oh iya nih Ini ada labelnya juga Yang sama kayak tadi Labelnya Nah ini kantongnya Di belakangnya ada dua Yang satu ada kancingnya nih Ya kenapa gue bilang Ini perlu-perlu gak Kadang kalo kalian taruh barang Yang kayak dompet gitu Kalian bisa kancingnya kan Jadi orang ngambilnya lebih susah gitu Tapi kadang Ini bikin nepot juga Kalo kita lupa gak buka kancing Kita mau masukin Ini tuh jadi kayak gak masuk-masuk gitu Jadi harus buka lagi Ini kancingnya pun bagus ya Ada embossan blue button Kantongnya dua kayak gini Dan ini dipakai daily Enak banget sih ya Kedua-duanya beda bahan Tapi kedua-duanya dijamin Pakainya enak sih harusnya ya Oke Mungkin itu aja detail Yang bisa gue bahas Dari dua celana ini Langsung aja kita liat nih On fitnya ketika dipakai Kayak gimana ya guys Let's go Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Oke guys Oke guys Kalian udah liat nih Kedua produk ini Ketika dipakainya kayak gimana Dan detail si produknya pun Kayak gimana ya guys Yang pertama pastinya kita bahas adalah Harganya aja dulu langsung ya Untuk harganya nih Yang pertama yang item ini nih ya Yang namanya Easy Pants Easy Pants yang mereka tuh Ini dibanderol dengan harga 190 ribu rupiah aja ya guys Kalian bisa dapetin Selana yang Menurut gue ini bahannya Bagus nih guys Jarang-jarang ada bahan kayak gini nih Dipakainya enak Water wrap plan juga nih Yang penting ini water wrap plan Jadi kalo kalian pake buat naik motor Terus ya gerimis-gerimis dikit Ini masih aman ya Gak akan tembus Nah yang kedua tuh ini Ankle pants yang mereka nih Yang slim fit ya Yang gue ambil Ini gue ambil size 32 Ini harganya adalah 195 ribu rupiah ya guys Dan ini menurut gue Masih worth it nih Ini bagus nih ya Fittingannya bagus Dan dipakainya juga nyaman Nah ngomongin sizingnya Jadi kalo kalian beli bull button Kalian tuh harus liat Size chartnya ya Karena setiap model tuh beda-beda Contohnya nih Yang ini yang Ankle pants livid Ini tuh gue ambil size 32 Dan kalo yang easy pants Ini tuh sizingnya mereka SMXL Jadi kalo yang ini Gue ambilnya size M Jadi kalo kalian ini Kalian liat aja size chartnya Nah kalo kaliannya bingung gitu ya Kalian tinggal tanya aja adminnya guys Karena adminnya tuh ramah juga Jadi kalo kalian Aduh bingung takut salah Tanya aja adminnya ya Oke kalo udah Kita langsung lanjut Selanjut ke scoring by Local Fin Di babak scoring Yang pertama pastinya kita bahas adalah Price nya dulu nih Untuk price nya ya Harganya mereka tuh ya Average Harga-harga Cerana Cino pada umumnya ya So untuk price nya Gue bisa kasih bintang 3,5 per 5 Nah yang kedua Kita ngomongin adalah Konfi Alias kenyamanannya Si produk ini ketika dipakainya Kayak gimana ya guys ya Nih walaupun gue Kop kedua produk yang berbeda Dan fitting yang berbeda ya Tapi ini dua-duanya Nyaman banget Nggak ada masalah sama sekali ya Fittingannya pas Nyaman Dan oke banget lah Pokoknya ya Dan untuk confi nya Mungkin gue bisa kasih nilai 4 per 5 Dan yang terakhir Pastinya kita bahas adalah Quality si produknya nih Dari fittingan Jenis bahan Produk Dan segala macemnya ya Overall Ini blue button ini Gue bisa kasih nilai 4 per 5 juga Oke mungkin segitu aja deh Untuk episode kali ini Membahas dua carana panjang Dari blue button Dan ini saran dari gue nih ya Kalau kalian suka Pakai carana panjang gitu ya Buat sehari-hari Buat kerja Ini gue saranin Pakai yang ini Cobain deh Ini warnanya hitam kok Jadi mungkin dipakai buat kerja Masih boleh ya Ini bahannya enak guys Pertama stretch banget ya Ultra stretch Jadi kalau kalian Aktifitasnya banyak gitu ya Ini nggak akan sobek nih Aman ya Nggak akan robek Lalu ini water replan juga nih Apalagi kalau misalkan Kalian naik motor Kayak gue nih ya Kalian tuh kalau Grimis-grimis dikit gitu kan Kagok kayak Kalau pake jasujan Nah kalau ini Grimis-grimis kecil Masih aman Water replan ya Jadi nggak akan tembus Tapi kalau hujannya udah gede Pasti tembus Dan ini pun yang Ankle pants yang ini Ini tuh Lebih cocoknya ke arah casual gitu ya Nah kalau ini mungkin Sporty casual Kalau ini formal casual ya Nah ini juga bagus nih Jadi apa ya Jujur gue lebih suka Ankle pants Daripada fittingan yang biasa ya Karena ankle pants tuh Bisa bikin kalian Terlihat lebih tinggi Oke mungkin segitu aja deh Semoga video ini Bermanfaat buat kalian Dan kalau bermanfaat Kalian bisa share Ke teman-teman kalian juga Nah kalau kalian penasaran Kalian bisa cek aja Ke marketplace-nya mereka Karena ini produknya Mereka banyak banget ya Macem-macemnya banyak banget Siapa tau ada kalian yang suka Kalian lihat-lihat aja ya Banyak banget asli Dan untuk blue button Semoga sukses Terus ke depannya Semoga produknya Makin keren-keren lagi ya Oke yaudah deh Kalau gitu gue Mau pergi ya Gue pake celana Enkle pants dulu kali ya Kita ketemu lagi di Episode selanjutnya ya guys Bye-bye